Intro Pak Esra, menurut motivator, dunia itu adil. Kalau menurut iman Kristen, dunia itu adil atau tidak? Saya tidak tahu atas dasar apa para motivator itu mengatakan bahwa dunia itu adil. Nah kalau kita berbicara soal keadilan, maka memang standarnya itu adalah Tuhan. Nah kalau dikatakan bahwa dunia itu adil, itu dunia yang dimaksudkan itu yang mana? Manusia? Saya kira kita tidak bisa memukul rata karena kalau secara empiris, maka walaupun ada begitu banyak orang yang tidak adil, tapi ada juga yang adil. Atau di antara orang-orang yang adil, mungkin ada lebih banyak orang yang tidak adil, bertindak tidak adil. Ini standarnya firman Tuhan ya. Nah tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, bahwa manusia itu kan sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Juga Roma pasal 3 ayat 10 dan 12 itu tidak ada orang yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah makanya sebenarnya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu tidak lagi bisa memenuhi standar Allah. Sehingga sebenarnya tidak ada manusia yang benar, tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia yang adil, tidak ada manusia yang bisa melakukan sesuatu yang bisa memperkenankan hati Tuhan atau berbuat baik sesuai dengan standar Tuhan. Jadi kalau kita mengacak kepada apa yang dikatakan Alkitab saja, maka kita harus berkata bahwa sebenarnya dunia yang telah jatuh atau dunia yang telah berdosa ini sebenarnya adalah dunia yang tidak benar, dunia yang tidak adil. Biarpun demikian ada keadilan-keadilan atau kebaikan-kebaikan relatif yang bisa ada kita jumpai. Nah tapi mayoritas juga tetap tidak adil. Nah jadi kalau para motivator itu mengatakan dunia itu pada dasarnya adil, ya saya kira mungkin pengamatannya yang tidak terlalu baik ataukah standar yang mereka pakai itu sangat jauh dari standar Tuhan. Dunia sudah berdosa, dunia tidak ada kebenaran, dunia tidak ada keadilan. Nah karena itulah ada anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan selalu dituntut untuk bisa berlaku benar dan adil di dalam kehidupan setiap hari sehingga akhirnya kita bisa berkata bahwa walaupun ada begitu banyak kegelapan tapi ada cahaya yang menyala di dalam kegelapan itu, itulah anak-anak Tuhan. Karena itu firman Tuhan bilang, you are the light of the world. Kamu adalah terang dunia, biarlah orang melihat perbuatan baik Bapamu, perbuatan baikmu dan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. Terima kasih telah menonton!